Pemirsa pemerintah melalui gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 kembali merilis data penambahan kasus positif kumpulatif secara nasional. Dalam data kenaikan angka positif hari ini tercatat mencapai 1.198 kasus. Hasil yang kita dapatkan sebagian besar adalah dari laboratorium jejaring Kementerian Kesehatan dan beberapa laboratorium lain yang tetap operasional selama 7 hari dalam seminggu. Dari 17.230 ini, artinya total yang sudah kita periksa sampai dengan hari ini akumulasi pemeriksaan spesimen adalah 770.600 spesimen. Hasil pemeriksaan hari ini positif meningkat sebanyak 1.198 sehingga totalnya adalah menjadi 54.010. Sebaran hasil pemeriksaan pada hari ini, Jawa Timur melaporkan 330 kasus baru dan 101 sembuh. Sulawesi Selatan, kasus baru 192 dengan 60 sembuh. Kemudian Jawa Tengah, 188 kasus baru dan 14 sembuh. DKI Jakarta hari ini melaporkan 125 kasus baru dan 255 orang sembuh.